Pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur 2018 menjadi momen yang sangat baik untuk Bali mencari sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan lebih baik ke depannya. Dalam hal ini, masyarakat Bali diminta untuk menggunakan hak suaranya dengan sebaik mungkin. Bali akan melaksanakan Pista Demokrasi, Pilkada Serentak pada bulan Juni 2017. Masyarakat Bali diminta untuk menggunakan hak suaranya dengan sebaik mungkin untuk memilih pemimpin Bali yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Menurut tokoh masyarakat, tidak bagus Bima Putra. Pemerintahan saat ini dinilai sudah baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki kembali. Melihat pemerataan pembangunan di Bali, pihak yang menilai belum cukup merata. Sehingga diperlukan pemimpin yang mampu untuk melakukan pemerataan di segala bidang, melihat potensi yang dimiliki setiap kebupaten kota di Bali sangat baik. Yang sudah memiliki hak pilih harus gunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Dan harus juga terdaftar, dipastikan terdaftar. Nah ini tugas penyelenggara pemilihan itu sendiri. Nah untuk masyarakat, seperti saya bilang, ayo tidak gunakan hak ini sebaik mungkin. 5 tahun kita punya hak untuk menentukan nasib Bali ke depannya. Makanya hak pilih yang kita dapatkan gunakan sebaik mungkin. Dan calon-calonnya banyak pilihan. Makanya kita menginginkan cari pukla terbaik yang baik-baik dari Bali ini. Karena tersebut sekarang pemerintahan sudah baik, tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki lebih bagus. Supaya pembangunan di Bali betul-betul seimbang antara Bali Utara, Bali Selatan, semua merata pembangunan di Bali. Tiang yang menampakkan, Bali sebagai pulau yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pariwisata, belum dinikmati atau merata oleh seluruh wilayah. Hal ini dikarenakan belum adanya pemerataan sektor pariwisata yang melandaskan adat dan budaya agama Hindu. Kondisi nilai yang perlu diperhatikan sehingga momen pilkada 2018, mampu menjadikan Bali lebih baik lagi ke depannya. Bayu di Bali TV